Alvin Faiz akhirnya mempertemukan istri barunya dengan Yusuf Faiz buah pernikahannya dengan Larissa Chow di kota Bandung. Seperti apa Alvin dan juga Yusuf yang melepaskan rasa kangen mereka setelah sekian bulan berpisah? Bagaimana reaksi Yusuf ketika Alvin memberikannya kado mainan mobil kesukaannya? Seperti apa pula potret kedekatan Yusuf dengan ibu sambungnya Henny Rahman? Apa yang membuat Yusuf langsung lengket dengan Henny? Dan seperti apa pula Henny memperlakukan Yusuf ketika itu? Dua hari berada di kota Bandung bertemu sang anak. Seperti apa Amir Azikrah mengungkapkan kebahagiaan Alvin dan juga istrinya ketika bertemu dengan Yusuf? Lalu bagaimana Alvin dan Henny menghabiskan waktu selama dua hari tersebut di Bandung bersama dengan putranya? Di tengah kebahagiaan Alvin Faiz bertemu dengan putranya, bagaimana adik Alvin menanggapi kabar soal pengunduran diri sang kakak dari ketua Dewan Pembina di Yayasan Azikrah? Dan juga kabar Alvin menggunakan narkoba? Pemirsa bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Setelah bercerai dari Larissa Chow dan berpisah dengan buah hatinya Yusuf Faiz di Bandung, Alvin sudah beberapa bulan diselimuti kerinduan untuk bertemu dengan buah hatinya. Rasa rindu itu baru terlampiaskan setelah Alvin menikah dengan Henny Rahman dan hendak mengenalkannya dengan sang anak. Berangkat ke Bandung, Alvin juga mengajak serta adiknya Amir Azikro dan juga ibunda mereka. Ya, pertemuan Alvin dan Yusuf membuat suasana menjadi haru karena mereka sudah lama tidak bertemu. Raut kegembiraan pun juga tampak di wajah Alvin dan Yusuf. Alvin pun langsung melepas rindu dengan menggendong, menciup, memberikan Yusuf kado mobil-mobilan, hingga menemani dia jalan-jalan bersama ibu sambungnya, Henny Rahman. Alhamdulillah, setelah sekian lama. Akhirnya mobil tersekaannya Yusuf di bawah. Terbang Mami, satu, dua, tiga. Ya, Alhamdulillah ya, ini kami baru saja pulau dari Bandung ya. Ya, tadi kemarin kesana kita bertemu Yusuf, kemudian kita juga bertemu dengan ibunya, Cilarissa, dan keluarga yang lain di sana. Alhamdulillah. Ya, kemarin kita kesana ada istri, ada, kemudian ada Bang Alvin juga, peserta istri. Ya, begitu. Alhamdulillah. Kemarin ketemu kesana dan kita juga main sama Yusuf dan lain-lain. Kemarin sekitar dua harian ya. Ya, tentu namanya Bang Alvin ya. Bang Alvin pasti kan kangen sama Yusuf ya. Jadi Bang Alvin kesana gitu. Ya, Yusuf masih kecil, belum bisa ini gitu. Ya, ya senang banget, senang banget gitu. Langsung, langsung ingetnya, langsung mainannya yang biasa Bang Alvin beliin. Terus juga manggil-manggil Abi. Terus juga Yusuf minta digendong, minta Abi terbang, terbang gitu. Biasanya kan Bang Alvin suka gendong Yusuf terus ke atas gitu. Perjumpaan Alvin dan Yusuf di Bandung adalah sebuah momen yang mungkin tidak terlupakan bagi keduanya. Di momen tersebut, Alvin juga mengenalkan Henny Raman sebagai ibu sambung kepada Yusuf. Baru pertama kali bertemu, reaksi Yusuf langsung lengket dengan Henny. Henny pun juga memperlakukan Yusuf seperti putra kandungnya sendiri dengan menyuapi hingga meninabobokan Yusuf di pangkuannya dengan penuh kasih sayang. Momen ini pun juga menjadi pengalaman yang sangat berkesan bagi Yusuf dan juga Alvin. Kemudian, terus-terus. Busetnya disudah muter-muter, serius. Belok kanan. Kemudian, terus-terus. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Tidak, duduk! Kaheni ya mau gak mau Yusuf juga sudah harus seperti menjadi anaknya ya Jadi Kaheni pun juga memperlakukan Yusuf Sebagaimana anaknya Kaheni apa yang bikinin susu Yang mandiin, yang cebokin dan segala macem Karena memang Kaheni pun juga sudah memiliki anak ya Jadi sudah terbiasa Apalagi sama-sama laki-laki ya Jadi sudah terbiasa sih begitu Ini mungkin yang pertama kali ya Kaheni juga bertemu dengan Yusuf Pertemuan ayah dan anak serta lengketnya putra Alvin dengan ibu sambungnya Henny Rahman di kota Bandung Lantas seperti apa Amer Azikrah mengungkap kebahagiaan Alvin dan juga Henny saat bertemu dengan Yusuf Pemirsa Intens Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini Hai saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari Senin sampai Sabtu Jangan lupa di like, share dan subscribe Mudah-mudahan nanti juga ada berita yang bagus-bagus dari Indra Bekti ya Tonton terus Pertemuan hangat antara Yusuf Faiz dengan Henny Rahman Tidak hanya menghadirkan kebahagiaan bagi keduanya Tapi juga Alvin sebagai ayah yang sudah beberapa bulan berpisah dengan Yusuf Ya, Amer Azikrah mengungkap Betapa bahagianya sang kakak saat bertemu dengan Yusuf Demikian juga sebaliknya Luapan kebahagiaan itu pun juga terlihat Dari ekspresi mereka seperti selalu berpelukan Bermain bersama, jalan-jalan hingga juga memberikan hadiah Amer juga mengaku Alvin mungkin akan lebih sering ke Bandung untuk bertemu puteranya Dan juga untuk bersilaturahmi dengan keluarga Larissa Yusuf akhirnya naik mobil Bang Alvin lagi Ya, Yusuf seneng-seneng aja insya Allah Yusuf juga ya bahagia-bahagia Pasti bahagia ketemu ayahnya sudah lama Kalau Bang Alvin mungkin ke depannya lebih sering lagi ke sana Pasti kan juga ingin berjumpa dengan Yusuf Ingin ketemu Yusuf Dan sekaligus silaturahmi juga sama keluarga yang di sana Dua hari berada di Bandung Amer mengaku jika Alvin sangat bahagia Karena bisa melepas rasa rindunya dengan bermain bersama Yusuf seharian Ya, kebahagiaan Alvin dan Yusuf juga meleburkan perhatian Henny Rahman Sebagai ibu sambung Sehingga membuat Yusuf semakin bahagia Bang Alvin seneng banget Bang Alvin bahagia banget bisa main lagi sama Yusuf itu Dua hari di sana seharian itu Bang Alvin main lah sama Yusuf dipuas-puasin Karena waktunya gak banyak begitu Terus kemudian pas Bang Alvin ada urusan Bang Alvin ada ketemu orang sebentar Ya, yaudah akhirnya Amer sama Zira yang ngurus Yusuf Begitu, itu ya sekaligus latihan ntar kalau punya anak Dari meluapnya kebahagiaan Alvin Faiz dan Henny Rahman Saat bertemu dengan Yusuf Lantas, seperti apa jawaban dari pihak Alvin Faiz Atas kabar miring terkait pengunduran dirinya Dari Yesan Azikra Hingga tudingan memakai narkoba Pemirsa Intens Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe Dan juga komen channel Youtube ini Hai, saya Citra Kirana Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi Yang tayang 3 kali sehari Senin sampai dengan Sabtu Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe Menikmati sebuah kebahagiaan Karena bisa bertemu dan melihat Yusuf akrab dengan Henny Di sisi lain, juga terungkap alasan Alvin Yang mundur dari jabatannya sebagai ketua Dewan Pembina Dari Yesan Azikra Ya, Almer sang adik mengungkap Alasan Alvin memilih untuk mundur Karena ia ingin menenangkan diri Dan lebih fokus dengan keluarga terlebih dahulu Ya, itu bukan hanya keputusan Bang Alvin Itu sudah menjadi musyawarah Dan sudah menjadi diskusi dengan para petinggi di Azikra Dengan para ulama, Dewan Penasehat, Dewan Syariah Di Azikra Dan itu adalah keputusan yang terbaik Bang Alvin mundur sementara ini dulu Bang Alvin lakukan agar lebih tenang Kemudian Bang Alvin ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi Kemudian Bang Alvin juga ingin sebentar fokus dulu dengan keluarga Begitu Tapi bukan berarti Bang Alvin mundur selesai gitu keluar Enggak Istirahat sementara menenangkan diri Bersama keluarga Apa cas dulu lah Kemudian silaturahmi dengan para ulama Dengan para guru Kemarin kami bersilaturahmi dengan usaha di Hidayat Kemudian kami juga bersilaturahmi dengan Habib Hassan di Jafar Segaf Untuk meminta nasihat Untuk istilahnya kami mengambil air dari mata air Biar sehat kembali raga kita Begitu Ya info yang saya dapat Kalau si Alvin ini mengundurkan bukan secara selamanya ya Tetapi untuk memperbaiki diri Muha'asa baca nafs ya Agar lebih belajar Lebih mendalamin dulu agamanya Agar bagaimana nanti sampai orang Atau menjadi orang yang lebih layak Yang menjadi pimpin Mudah-mudahan beliau bisa menjadi sosok seperti orang tuanya Al-Marhum Ustadz Arifin Ilham Kita doain aja terus kepada Alvin dan semuanya keluarganya Al-Marhum Ustadz Arifin Ilham Anak pada usianya Tetapi insya Allah mungkin bisa lebih dewasa Karena dia udah ya diamanahkan pada orang tuanya Apalagi sekarang Dulu kan Ustadz Arifin Ilham Al-Marhum Masih ada sekarang udah gak ada Jadi insya Allah lebih dewasa Pengunduran diri Alvin Juga sempat diterpas sejumlah kabar miring Seperti dugaan pengkelapan dana umat Hingga tudingan menggunakan narkoba Amer pun juga menjawab semua kabar miring tersebut Dengan membantahnya Ya, sebagai adik Amer sangat mengenal Alvin yang sama sekali tidak merokok Apalagi menggunakan narkoba Dan terkait yayasan Amer pun tidak menjelaskan soal ada atau tidaknya masalah Tapi ia hanya mengungkap bahwa semuanya akan dimusyawarakan Itu berita yang sangat tidak mengenakan ya Insya Allah Amer sebagai adiknya tahu Bang Alvin Dengan segala kekurangan Bang Alvin yang Bang Alvin miliki dengan ketidaksempurnaan Yang Bang Alvin miliki Insya Allah Bang Alvin tidak menyentuh Barang tidak baik seperti itu Jangankan narkoba Rokok aja Bang Alvin enggak Kopi aja males Ya enggak Insya Allah aman Insya Allah aman Nanti kita lihat seperti apa Kedepannya Insya Allah semua berita-berita Yang didengarnya kurang enak Insya Allah pelan-pelan ke depannya Membaik lagi Ini Amerangkep ini buat Bang Alvin Ini proses hidup Bang Alvin Agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi Ini kalau misalnya soal yayasan Ini soal yang besar Bukan soal Amer saja Bukan soal Bang Alvin saja Tapi menyangkut banyak orang Jadi nanti insya Allah semuanya akan dimusyawarakan Dan nanti insya Allah semuanya akan disampaikan Insya Allah semuanya aman Semuanya baik-baik aja Baik lagi Amer sebagai adiknya Bang Alvin Yakin Bang Alvin Tidak berbuat hal-hal yang tidak baik seperti itu Jadi minta doanya nih ya Buat teman-teman semua Buat netizen Saling mendoakan Dan doain juga Bang Alvin Doain Amer Doain keluarga kita juga Doain majlis Dan semua yang ditinggalkan Almarhum K.H. Muhammad Arif Ilham Biar Biar Allah jaga dan Allah selamatkan Dari berita-berita yang kurang baik Alvin Sifatnya belajarlah Dan kita para Dewan Syariah itu Mendorong Alvin untuk banyak belajar Untuk banyak membaca Untuk banyak jiarah kepada ulama-ulama Kepada para Abaib Agar bahwa warisan daripada ayahanda Tentu yang disebut warisan disini adalah Warisan perjuangan ayahandanya itu bisa berjalan Abah mendapatkan amanah dan wasiat dari beliau Menitipkan Azikro Menitipkan Alvin Dan Amar Dan disebut satu-satu Azikro Alvin Amar Nah sehingga Sejak sebelum wafat Dan sesudahnya wafat Keluarga itu Kalau ada Segala sesuatu Selalu dimusyawarahkan Didiskusikan dengan Abah Demikian pemirsa Kabar terkini Terpercaya Dan teraktual Yang kami hadirkan Hari ini Saksikan terus Intense Investigasi Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Yang tayang Tiga kali sehari Yaitu pada pukul 11 siang Tiga sore dan tujuh malam Tentunya Hanya di Youtube channel Dan Pastikan Jangan lupa Untuk like Subscribe Share Dan juga komen Channel Intense Investigasi Sampai jumpa 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 Sampai jumpa